Selamat datang kembali di Time Out So, hari ini episode Time Out Seperti biasa kita akan membicarakan dan juga mereview seluruh pertandingan NBA Playoff Game pertama yang kita akan review adalah Los Angeles Lakers Ini timnya Kobe Bryant Yang berhasil mengalahkan Portland Trailblazers dengan score 116-108 Dan ini artinya Lakers sudah membalikkan keadaan nih Karena mereka unggul 2-1 di series ini Oke, dengan kemenangan hari ini LeBron James naik ke posisi kedua Untuk pemain yang memiliki kemenangan terbanyak di NBA Playoff Dia hanya tertinggal dari salah satu mantan pemain Los Angeles Lakers juga Yaitu Derek Fisher Oke, gue yakin pasti kekejar sih rekor itu Gak mungkin gak sama LeBron James Oke, hari ini LeBron James took over the game in the first half Abis itu at halftime AD bilang Wah, I have to take the pressure off you Dan akhirnya AD yang dominan di babak kedua Dan setelah mencetak hanya 10 poin aja kemarin nih LeBron James Hari ini statlinenya lumayan gila ya 38 poin, 12 rebound dan juga 8 assist Sedangkan Anthony Davis selesai dengan 29 poin, 11 rebound dan juga 8 assist Menurut gue kuncinya lagi di quarter keempat adalah merupakan defense-nya Lakers nih Ada satu sekuens, mereka melakukan 3 block dalam satu possession Yaitu 2 dari Danny Green dan juga 1 dari Anthony Davis Menurut gue itu bener-bener menunjukkan bahwa Lakers nih niat banget untuk menangkan pertandingan ini Lalu effortnya Alex Caruso, gue gak boleh lupa nih Alex Caruso memberikan effort yang luar biasa banget Dimana dia juga menjaga seorang Damien Lillard Dan juga tadi assistnya 2 kali Gue gak salah tadi saat ke Anthony Davis Itulah yang mengunci kemenangan ini untuk Los Angeles Lakers Oke, itu untuk Lakers Sekarang kita pindah untuk Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers tadi di quarter ke-3 Menurut gue masih tipis tuh score-nya Dimana Carmel Anthony tiba-tiba on fire ya Setelah mulainya, gak salah tadi 0-8 Dia disitu di quarter ke-3 mencetak 13 poin Tapi Terry Stotz tiba-tiba narik Carmelo keluar Padahal kok menurut gue Carmelo tadi gak kecapean loh Menurut gue dia masih bisa main dan melanjutkan Meneruskan momentum tersebut Tapi akhirnya diganti oleh Mario Hezon-nya Yang bermain hancur sekali menurut gue Dan di babak kedua pun CJ McCollum yang tadinya sama Damien Lillard Di babak pertama juga on fire Tiba-tiba langsung melempom di babak kedua Dimana CJ dan Damien Lillard itu Combine hanya 2 Sorry, 4 dari 19 di second half Jadi itu memang Damien Lillard gue liat beberapa kali Dia agak maksai 3 poin shotnya Dimana dia mencoba untuk mencari rival Dan juga pas 3 poin kakinya kayak menurut gue belum set Tapi dia udah nembak Sehingga itu sedikit mengurangi akurasi tembakannya dia Walaupun dia memang ada sedikit cederah Dimana dia ada dislocated finger Tapi kalau gue liat tadi di babak pertama itu gak ngaruk sama sekali Dia looks really smooth Dan kayaknya gak ada gangguan So tadi memang menurut gue adalah Kayaknya CJ dan Damien Lillard ini mulai kecapean Serta juga Yusuf Nurkic Yusuf Nurkic di bawak di kuartal keempat sih menurut gue Tadi udah bener out of apa ya Udah capek banget lah oke Out of energy Dimana memang kita tau 10 game Setelah Nurkic kembali ini Nurkic kembali itu Game-nya itu semua ketat-ketat semua Dan playoff intensity Dan kayaknya memang conditioningnya Yusuf Nurkic ini Belum siap nih untuk seperti ini Karena kita tau dia absen cukup lama setelah cederah Jadi Terry Stoss harus mencari akal nih Bagaimana di game keempat nih lawan Lakers ini Yusuf Nurkic punya energi yang cukup Hingga akhir pertandingan nanti White side juga keliatan males banget tadi Menurut gue And then Gary Trent Junior nih Dia belum muncul nih untuk ngepoin Untuk membantu Portland Trail Blazers Tapi dia malah dibantai Ini kasian banget deh Harus jaga LeBron James men Jadi saat Gary Trent Menjadi primary defender-nya LeBron James di game kali ini LeBron tuh mencetak 20 poin 7 dari 8 field goalnya Jadi bener-bener ini LeBron James Mengajarkan Gary Trent nih Cara bermain basket gue rasa ya Oke itu untuk Lakers dan Blazers Oh gue gak boleh lupa Menurut gue juga Blazers Nanti di game berikutnya gak boleh terlalu settle Untuk jump shot Mereka banyak banget jump shot Ini bedanya keliatan banget dari free throw-nya Lakers mendapat 43 Sedangkan Blazers hanya 19 So next game menurut gue Damian Lert dan CJ harus lebih banyak Attack the basket sih Agar bisa mendapatkan foul juga Dan mendapatkan free throw Oke Sekarang kita pindah ke pertandingan kedua Akhirnya tim yang gue tadinya belahkan Yaitu OKC Thunder berhasil mengalahkan Houston Rockets lewat overtime Dengan skor 119-107 Ini game-nya tadi asli seru banget Oke kita ngomongin dari Rockets dulu kali ya Rockets menurut gue tadi Made a couple mental mistake aja In the end of the fourth quarter Dimana si Daniel House Tadi sebenernya bisa bawa Houston unggul 1 poin Lalu free throw-nya Tapi miss free throw-nya Lalu PJ Tucker saat inbound melakukan turnover Jadi sayang banget sebenernya Rockets punya kesempatan Untuk up 3-0 Di pertandingan ini Dan juga saat overtime Harden fall out Ini kong hala pertama kalinya season ini Harden fall out Sehingga abis itu Offense-nya Rockets udah hancur lebur Oke Sekarang kita akan ngomongin OKC Thunder OKC Thunder Menurut gue tadi sudah menemukan Sebuah Apa ya Rotasi yang tepat banget Gue harapkan Billy Donovan akan memakai rotasi ini Lebih banyak Yaitu 3 guardnya mereka yang luar biasa hari ini SGA Chris Paul Dan juga Danny Schroeder Ditambah Lou Dortz Dan Danilo Gallinari Sebagai pemain nomor 5 Menurut gue Rotasi ini sangat bagus banget Dan efektif banget Untuk menghadapi Houston Rockets Dan Billy Donovan Kayaknya baru figurat Di game kali ini Saat overtime Oke Chris Paul Waduh gila sih menurut gue Chris Paul hari ini jago banget ya Tadi ada satu Di overtime itu 3 poinnya Depannya Austin Rivers tuh Lumayan susah tuh Anglenya Kayak dari samping gitu Tapi bolanya masih masuk 3 poinnya Dan 3 guardnya Oke sih Tampil luar biasa semua Dimana Schroeder 29 poin Dari bench Lalu CP3 Selesai dengan 26 Dan SJ Selesai dengan 23 poin Tapi Menurut gue Bintangnya Adalah Lou Dortz Menurut gue Lou Dortz ini Seorang defender Yang apa ya Orang Belum Mengenal dia Terlalu banyak Tapi oke sih Fans semua Mendewa-dewakan dia Saat ini Karena Dia membuat Hidupnya Harden Susah banget sih Saat Lou Dortz menjaga Harden Selama seri sini Kalau gue gak salah Ini gue tadi dapet statsnya Hopefully bener Yaitu 5 dari 34 Field goalnya James Harden Dan itu hanya 14,7% aja Jadi Lou Dortz ini Menurut gue Mungkin adalah Obatnya nih Untuk meredam Pergerakan James Harden Walaupun James Harden Hari ini masih 38 poin Untuk Rockets But At least Ini kayaknya Matchupnya udah ketemu nih Untuk Oke si Thunder Bisa mungkin Meredam James Harden Di game berikutnya Dan untuk game keempat Masih Up in the air Kita gak tau Apakah Russell Westbrook Akan kembali Atau tidak Tapi katanya Ada Wacana Untuk kembali Karena mungkin Rockets mungkin Agak panik Kalau nanti Bisa dua sama Oke Selain itu 3 poinnya Houston Juga itu Membuat mereka kalah Mereka 3 poinnya 15 dari 50 So you're not gonna win man Karena kita tau Rockets itu sangat Mengandalkan sekali 3 point shotnya Mereka Oke Sekarang kita pindah Ke game ketiga Ini game ketiga Ada Miami Heat Yang berhasil mengalahkan Indiana Pacers Dengan score 124-115 Ini Miami Heat Unggul 3-0 Sekarang ini Menurut gue Miami Heat tadi Menangnya Lumayan tegang-tegang Sedap juga ya Karena di quarter ketiga Itu tadi Si Heat itu Hancur banget mainnya Lalu mereka udah menang 20 poin Sempat kekejar Sama Indiana Pacers But di Satu setengah menit terakhir Ada orang yang namanya Bam Adebayo Datang dengan duo Offensive rebound Yang mungkin paling krusial Untuk Miami Heat Dan menurut gue Tadi itulah yang membuat Miami Heat bisa memenangkan Pertandingan ini Walaupun Memang Yang paling kontroversi Adalah sebenarnya Miami Heat itu Mendapatkan free throw 52 Free throw Dan itu Banyak menjadi pembicaraan Di kubunya Indiana Pacers Tapi menurut gue Selain itu pun Memang strategi Yang diterapkan oleh Eric Spolstra pun Bagus banget Apalagi tadi Tyler Hero Itu sebenarnya Dibantai abis Sama Malcolm Brockton Malcolm Brockton Setiap kali dijaga Sama Tyler Hero Presi bisa mencetak poin Nah Malcolm Brockton Pun selesai dengan 34 poin Lalu juga Victor Oladipo Saat dijaga Tyler Hero Itu bisa ngepoin juga Sehingga Di menit-menit akhir Ditukar nih Tyler Hero Dengan Jai Crowder Jai Crowder ini Menurut gue Cocok banget nih Kalau tadi gue liat line upnya Ada Gordon Dragic Jai Crowder Jimmy Butler Bama Adebayo Tadi kok gak salah Ada Iggy Satu lagi Itu menurut gue Adalah Line up Dengan banyak sekali Defender yang bagus Dan itu menyulitkan Untuk Indiana Akhirnya untuk mencetak poin Tadi di 3 menit terakhir itu Indiana Pacers Hanya melakukan ISO Basketball aja Jadi sayangkan sekali Ini karena Menurut gue Udah the best Best of the best Effort Dari Indiana Pacers Dan akhirnya Mereka masih kalah juga So Tadi Oladipo Menurut gue Sengaja tuh Fallout Dia kayak udah males main Dan body language Jelek banget Jadi gue gak tau nih Apakah game berikutnya Oladipo masih fokus Atau enggak nih Untuk mencoba Menangkan pertandingan berikutnya Oke Jimmy Butler Gila banget sih Hari ini 27 poin Hanya dengan 5 field goal aja Karena free thrownya dia 17 dari 20 Dan BEM Adebayo sendiri Juga selesai dengan Double-double Dengan 22 poin Dan 11 rebound Dragis juga masih bagus Tyler Hero tadi Offense juga cukup membantu Untuk Miami Heat So Miami Heat Still look solid Other than tadi Main di quarter ke 3 aja Oke Sekarang kita pindah Ke pertandingan terakhir nih Ada Milwaukee Bucks Yang mendominasi Orlando Magic lagi Menurut gue nih Scoresnya sebenernya Lebih jauh daripada ini Yaitu 121-107 Dan Bucks juga Membalikkan keadaan Dengan unggul 2-1 Sekarang ini Yanis Wah bangun deh Kayak tadi pagi Kan mainnya siang ya Jam 12 siang Tadi disana Kayak udah bangun pagi Breakfast enak Mikir wah gue harus Banteo random magic Dia hampir perfect 35 poin Field goalnya 12 dari 14 Banget Dan juga tadi Ada sedikit Defensive adjustment Dari si Coach Butt Dimana dia menaruh Brooke Lopez Dan juga dia menaruh Seorang Yanis Atetekumpo Seorang Apa ya Calon Dipoy Untuk jaga Nikola Vucevic Dan menurut gue Nikola Vucevic tadi Tidak terlalu meledak banget Hanya 20 poin aja So it's a good Good adjustment By Coach Butt Dan ini udah mulai keliatan nih Perbedaan Talent Yang dimiliki oleh Milwaukee Bucks Dan juga Orlando Magic Tadi udah sempet unggul 30 poin lebih juga Di pertandingan ini Dan Chris Middleton Pun sudah terlihat Lebih confident Di pertandingan ini Dengan selesai 17 poin 8 rebound Dan juga 6 assist Oke itu untuk review Pertandingan hari ini guys Kalau kalian punya informasi Dan juga punya Pendapat Dan views lain Tentang pertandingan-pertandingan ini Kalian bisa tulis aja Langsung di comment section Di bawah Dan prediksi Wah hari ini bener 31 lagi Kayaknya lebih seru Mungkin nextnya kita pake Furan kali ya Biar lebih susah Kalian nebaknya Karena Hari ini betul 31 Wih sombong banget Temen-temen Bahwa hari ini 31 ya Rekor sekarang 13.7 Untuk selama NBA Playoff ini Besok Wuh Besoknya menarik nih Apakah Raptors akan sweep Kayaknya akan sweep ya Besok Raptors ya Dan juga kayaknya Celtics akan sweep Besok melawan Philadelphia 76ers So gue pilih 2 tim Yang akan melakukan sweep Utah lawan Denver Wuh Ini Kalau dilihat dari trendnya Gue akan milih Utah Jazz deh Kayaknya Utah Jazz Udah figure out How to beat the Denver Nuggets Semoga aja Bener Dan yang terakhir Clippers lawan Dallas Luka Doncic masih up in the air Besok katanya game time decision Untuk dia main atau tidak Statusnya Karena dia kan kemarin kita tau Mengalami sprain ankle So Kalau gak ada Luka Doncic Kayaknya akan berat Untuk Dallas Mavericks menang Jadi gue akan memegang Clippers gue untuk take the lead 3-1 lead besok Itu pilihan gue Raptors Celtics Clippers And also Utah Jazz Hopefully Sekali-sekali pendong 4-0 Prediksinya Oke Selama kita menyudai episode timeout hari ini Ada berita juga dari NBA Selain itu adalah Coach of the year Sudah di announce Bahwa yang menang akan Toronto Raptors nih Head coachnya Yaitu Nick Nurse So congratulations Untuk Nick Nurse Sesuai prediksi kemarin ini Yang gue buat Kalau gue memang membela Nick Nurse Untuk menangkan Awards ini Menurut gue Sangat deserving banget Kita gak ada yang nyangka Persentagenya Kung Halam Menangnya 74% ya Regular season ini Setelah hilang Ke Wild Leonard Seorang superstar Yang luar biasa Dia bisa membangun timnya Dengan chemistry Dan juga dengan defense Yang bagus banget Untuk membawa Raptors Masih tetap Menjadi candidate Menjadi juara NBA Dan selesai di CD Nomor 2 Di Eastern Conference So congratulations Untuk Nick Nurse So guys Itu aja episode timeout hari ini Thank you so much guys Yang sudah selalu menunggu timeout Malam-malam Gue selalu Akan mencoba Sebenernya untuk bikinnya Agak siang Tapi kadang-kadang Banyak yang harus dilakukan Siang-siang Aktivitasnya Sehingga Baru sempet bikin Timeout malam But thank you so much Yang sudah loyal sekali Setiap harinya Gue tau Gak gampang untuk nonton Timeout tiap harinya Karena kalian gue tau Juga ada banyak berita Yang kalian baca Mungkin di Bleacher Report Atau di ESPN So I really appreciate it You guys Masih mau mendengarkan Gue berbagi Informasi Dan juga dengerin views Gue tentang beberapa pertandingan So guys Thank you so much Once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace